Dari Cleveland, negara bagian Ohio, Moira menjadi influencer alias bintang media sosial dengan sekitar 40 ribu follower. Bukan di Twitter atau Instagram, melainkan aplikasi Depop yang memfasilitasi penjualan pakaian bekas. Pengguna Depop membeli pakaian bekas, lalu menjualnya kembali dengan harga lebih mahal. Saya mulai dengan kapital 20 dolar, tapi sekarang saya biasanya menghabiskan sekitar 1.000 dolar di penjualan sebulan, dan itu akan menggabungkan saya, bergabung pada sebulan, tapi itu akan menggabungkan saya sekitar 5.000-7.000 dolar sebulan. Salah satu pertimbangan konsumen muda seperti Moira adalah faktor lingkungan hidup. Belakangan banyaknya limbah akibat produksi massal pakaian menjadi sorotan. Saya mencari pakaian, saya pergi ke pakaian tersebut dan beli semuanya, karena saya tahu apa yang saya suka, dan saya tahu apa yang akan menjual, jadi saya membuatnya itu. Dan kemudian saya akan mencuci pakaian, tentu saja, dan kemudian saya akan memodel mereka, ambil foto, edit mereka, dan kemudian list mereka. Banyak konsumen muda pun menghindari fast fashion, tren pakaian instan yang juga cepat ditinggalkan. Penutupan toko fisik selama pandemi membuat banyak konsumen di Amerika Serikat lalu beralih ke sejumlah mimbar penjualan daring. Untuk pakaian bekas ada sejumlah mimbar daring, diantaranya selain Depop ada juga Poshmark dan lain-lainnya. Di Depop inilah banyak konsumen Gen Z atau generasi Z, yaitu kelahiran 1990-an ketengahan hingga akhir, hingga tahun 2000 awal hingga 2010, yang melakukan transaksi baik membeli maupun menjual. Dan bagi mereka faktor dampak lingkungan sangat penting. Personalisasi dan memilih sendiri pakaian unik menjadi salah satu faktor lain. It's really geared to that age range. Anywhere else they'd have to go to another store, and it's usually geared to older women and men. This is really for the younger generation, and the things that they would like, and the influencers go here, so that they can create one-of-a-kind outfits at a great price. And it keeps people coming back, because this isn't about one brand. This is a myriad of brands and looks. So the influencer can say, hey, if you want florals, I went here, this is what I found, and this is what's cool. Laporan terbaru ThreadUp yang menggalakkan penjualan pakaian bekas untuk mengurangi dampak lingkungan industri fashion menunjukkan bahwa penjualan pakaian bekas bakal meningkat pesat, melampaui pertumbuhan fast fashion. Dari Washington DC, Nova Purwani dan tim VOA.